Dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang, pemerintah Kota Jambi akan melakukan pembatasan pada malam Tahun Baru dan akan menutup ruang-ruang publik seperti tempat wisata di Kota Jambi. Sementara untuk libur sekolah, Pemkot Jambi melalui Dinas Pendidikan Kota Jambi akan mengeluarkan regulasi khusus guna membatasi mobilitas masyarakat, pelajar maupun tenaga pelajar agar tidak terjadi lonjakan kasus pada saat Natal dan Tahun Baru mendatang. Pemerintah Pusat mencabut Instruksi Menteri Dalam Negeri atau INMENDAGRI nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru 2022. Terkait INMENDAGRI terbaru nomor 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan coronavirus disis 2019 dan Tahun Baru 2022. Kemendik Putristek mengatur lebih lanjut dalam pemberian rapor semester 1 dan libur sekolah. Melalui Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2021, Kemendik Putristek menyampaikan 7 poin aturan baru terkait pembagian rapor dan libur sekolah selama tahun baru. Salah satunya pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat pemulaan tahun ajaran, pengaturan waktu belajar efektif, dan pengaturan waktu libur. Terkait hal tersebut, wakil wali kota Jambi Maulana mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dengan tim Nataru Kota Jambi. Dirinya menjelaskan dari rapat tersebut, pemerintah kota Jambi hanya membatasi aktivitas pada malam tahun baru saja, di mana ruang-ruang aktivitas publik seperti tempat wisata dan lain sebagainya akan ditutup. Dan hal-hal lain akan mengikuti instruksi pusat, seperti pelaksanaan ibadah Natal yang kapasitasnya dibatasi 50 persen, dan untuk libur sekolah, Dinas Pendidikan Kota Jambi akan mengeluarkan regulasi khusus terkait hal tersebut, yang bertujuan membatasi mobilitas masyarakat maupun pelajar dan tenaga pendidik pada Nataru, agar tidak terjadi lonjakan kasus di Kota Jambi. Sudah rapat tim dari Nataru dalam konteks Nataru, saya kira tadi malam sudah disampaikan hasilnya. Pada prinsisnya, pemerintah Kota Jambi hanya membatasi aktivitas malam tahun baru. Jadi malam tahun baru tidak ada kegiatan, ruang-ruang fasilitas publik ditutup, tapi setelah itu boleh dilakukan dengan protokol kesehatan. Hal-hal lain saya kira menyesuaikan terhadap hasil keputusan itu, termasuk juga pelaksanaan ibadah Natal, diatur di gereja-gereja itu 50 persen dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, juga disarankan melalui hybrid, jadi ada juga yang virtual dari rumah, jangan semuanya datang ke tempat ini. Sementara untuk perjalanan penting masih diperbolehkan, namun dengan persyaratan yang telah ditetapkan seperti vaksinasi dan lain sebagainya. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!